Intro Hai guys balik lagi di youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai Aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih Di channel aku salam kenal dulu ya Aku Clara Hari ini aku bakal nyeritain satu film horror fantasy yang seru banget nih guys Filmnya masih baru ya Rilisnya di tahun 2023 kemarin Judulnya My Teacher Ate My Friend Film ini nyeritain tentang tiga bocil-bocil pemberani Yang berusaha nyelamatin temen-temen sekolahnya dari gurunya sendiri Karena ternyata gurunya sebenernya bukan manusia Tapi monster yang suka makan anak-anak Waduh kalo guru di sekolah kalian monster atau manusia guys Oh ya waktu itu aku sempet upload film horror yang sejenis kayak gini Ceritanya tentang nenek-nenek yang ternyata sebenernya monster kucing Itu seru juga guys Aku bakal taruh linknya di bawah Nanti abis nonton yang ini kalian nonton yang itu juga ya Oke deh gak usah lama-lama lagi aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian Eits tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys Bentar aja buat like video ini Dan jangan lupa di subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya Jadi awalnya ada satu bocil cowok umur 11 tahun Yang suka banget baca cerita tentang monster-monster gitu Namanya Thomas Gara-gara itu Thomas jadi sering halu Tiang gantungan baju aja sampe dikira monster Bocil ini selalu kebayang-bayang monster mulu Tiap malem aja dia mimpi dikejar-kejar monster Suatu hari di sekolah pas Thomas lagi sibuk baca buku monsternya Tiba-tiba aja ada seorang wanita yang nawarin dia coklat Pas Thomas nolak wanita misterius itu tiba-tiba ngilang Nah si Thomas ini punya dua sahabat guys Yang cewek namanya Linda dan yang cowok namanya Henry Gak lama bel sekolah kan bunyi dan semua murid baris di lapangan Eh disitu Thomas ngeliat satu bocil yang lagi asik makan coklat Dia jadi keinget Kayaknya bungkusan coklatnya sama deh Kayak yang dia tolak tadi Udah gitu di kelasnya Thomas Pak kepala sekolah ngasih tau Katanya guru kelas mereka bakal diganti sama guru baru Ternyata wanita misterius tadi guys Namanya Bu Rojas Semua murid keliatan seneng soalnya Bu Rojas bilang katanya dia gak bakal ngasih PR dan ujian Nah tapi Thomas gak suka sama Bu Rojas Soalnya tiba-tiba buku bacaan monsternya diambil Udah gitu aneh banget guys Si bocil yang tadi makan coklat mendadak jadi pendiem Keliatan tatapannya kosong dia kayak kehipnotis Pulang sekolah Thomas diajak makan bareng sama keluarga sahabatnya kan si Henry Di meja makan Henry cerita kalau tadi di sekolahnya ada guru baru Eh aneh banget Kakeknya Henry keliatan panik Dan dia bilang kalau si guru itu kelaparan Udah 70 tahun belum makan Nah tapi ibunya Henry bilang gak usah didengerin lah Si kakek ngomongnya emang suka ngaco Malam harinya di TV ada berita Katanya 3 hari lagi bakal ada fenomena gerhana merah Fenomena ini cuma terjadi 70 tahun sekali Lanjut keesokan harinya karena Thomas masih kepikiran sama buku monsternya yang diambil Dia nekat nih mau ngambil lagi buku itu kan Kebetulan Bu Rojas lagi masuk ke toilet dan ninggalin tasnya di meja Eh baru aja mau ngambil Bu Rojas keburu keluar Dia kayaknya ngerasa curiga gitu Untung Thomas sempet sembunyi dan gak ketahuan Tapi sekarang Bu Rojas ngebawa tasnya masuk ke dalam kan Si Thomas masih belum nyerah Pelan-pelan dia berusaha ngambil bukunya kan nih Eh tiba-tiba gigi palsu Bu Rojas jatoh Dan Thomas jadi ngeliat Bu Rojas sebenernya punya gigi monster Selama ini ditutupin pake gigi palsu Dia langsung ketakutan dan lari kabur Setelahnya jam pelajaran dimulai Semua murid disuruh ngelukis patung tengkorak gitu Kata Bu Rojas setiap patung harus dikasih nama sesuai nama orang tua mereka masing-masing Aneh kan? Udah gitu Thomas sadar temennya yang kemarin makan coklat kok gak masuk sekolah Udah gitu Bu Rojas ngebagiin coklat-coklatnya ke semua murid di kelas itu Bocil kan suka coklat Satu persatu temennya pada makan kan Eh tatapan mereka langsung berubah Sama kayak si bocil cowok yang makan coklat kemarin Langsung deh Thomas ngasih tau dua sahabatnya Henry dan Linda Supaya coklatnya jangan dimakan Dia juga ngasih tau dua sahabatnya Tentang kejadian gigi Bu Rojas Yang dia liat tadi Si Thomas yakin kalo Bu Rojas tuh aslinya monster pemakan bocil Persis kayak di buku yang dia baca Sebenernya Linda dan Henry gak percaya Masa sih Bu Rojas yang keliatan cantik gitu sebenernya monster Sampai besokannya mereka ngeliat sendiri Semua temen-temennya nih yang makan coklat kemarin Jadi aneh tatapannya kosong Semua kayak kehipnotis Cuma mereka bertiga yang masih normal Makanya Bu Rojas jadi terus-terusan maksa mereka buat makan coklat Henry alasan aja Mereka katanya lagi sakit gigi Dan untung banget belnya bunyi Jadi kelasnya selesai kan Mereka bisa kabur Disini kita bisa liat murid lain bener-bener kehipnotis Mereka bakal gerak sesuai perintah Bu Rojas Karena semua murid makin aneh Thomas dan sahabatnya nekat kan nih Masuk ke ruang guru Mereka mau nyari petunjuk Dan ngerebut lagi buku monster Thomas Soalnya di buku itu ada penjelasan Tentang kelemahan si monster Sayangnya gak ketemu Karena si kepala sekolah keburu masuk Mereka takut ketahuan Nah karena belum nemu petunjuk apapun Malamnya bocil-bocil ini makin nekat Mereka janjian mau nyelinep masuk ke rumah Bu Rojas Bocil-bocil ini manjat pager Dan pas banget si Bu Rojas lagi mandangin bulan dari jendela Eh dia kayak mangap-mangap gitu Si Henry yang kaget refleks teriakan Untung mereka langsung sembunyi dan gak ketahuan Setelahnya tiga bocil ini makin nekat nih ya Mereka berhasil masuk rumah Dan keliatan dapur Bu Rojas tuh kotor Dia kayak lagi masak ramuan aneh Kayak ramuan penyihir Dinding rumahnya juga penuh sama huruf R Sama kayak dibungkus coklat Eh pas lagi nyari-nyari petunjuk Bocil-bocil ini malah nemuin guru lama mereka Yang kondisinya kayak kehipnotis gitu Cuma diem di pojokan Sialnya belum sempet nolongin Mereka bertiga malah ketahuan Henry ditarik Dan ngerinya dia juga mengaum Terus tunjukin lidahnya yang panjang Jadi Bu Rojas ini udah fix beneran monster ya Ketiga bocil ini berhasil lari Tapi si Bu Rojas tiba-tiba bisa ngendaliin si bu guru lama Pake sihir gitu Mereka jadi dikejar Sampai si linda ketangkep Untung Thomas kayak bisa bikin gurunya itu sempet sadar guys Dan tiga bocil itu akhirnya bisa kabur Setelahnya Thomas yang udah sampe rumah Ternyata masih dapet teror nih dari Bu Rojas Dia diseru makan coklatnya Besoknya Thomas udah ngasih tau ibunya Dia gak mau kesekolah kan Karena gurunya monster Tapi seperti biasa ibunya malah ngira dia halu Yaudah Thomas langsung nyari Linda dan Henry Udah gitu mereka kabur dari sekolah Dan balik ke rumah Thomas buat nyari informasi Jadi dulu ayahnya Thomas tuh suka neliti tentang monster-monster gitu guys Pantes aja Thomas jadi terobsesi sama cerita-cerita monster Nah tapi buku tentang cara ngadepin monster kayak Bu Rojas kan waktu itu diambil Sayangnya buku itu cuma ada satu di dunia Udah gitu Thomasnya belum selesai baca Jadi ya dia gak tau kelemahan monster itu Nah tapi pas ngeliat buku lain Thomas nemuin kertas koran jadul yang udah dari tahun 1922 Ada berita viral murid-murid di sebuah sekolah Nilang secara misterius Itu sekolah mereka Henry jadi keinget Henry jadi keinget kakeknya kan dulu sekolah disitu juga Jadi mungkin di album alumni nya ada informasi Bener aja murid lain tuh fotonya dicoret Kecuali kakeknya Henry Dan bener dong ada foto Bu Rojas yang wajahnya masih sama Karena ya dia memang bukan manusia Langsung aja Thomas, Linda, dan Henry nemuin si kakek kan Jadi dulu katanya semua temen si kakek tuh bener dimakan sama Bu Rojas Cuma dia satu-satunya murid yang selamat Karena kebetulan gak suka makanan manis Si kakek bilang kalau selama ini tuh dia udah ngasih tau orang-orang Kalau Bu Rojas berbahaya Sayangnya gak ada yang percaya Si kakek malah dikira stres karena kehilangan semua temen sekolahnya Disitu si kakek ngasih tau Kalau monster itu tuh gak suka sama bunyi berisik Lanjut ya Sampainya di rumah Thomas langsung diomelin sama ibunya Bu Rojas ternyata ngelapor Kalau Thomas gak masuk sekolah Bahkan nyelinep masuk ke rumahnya kan Disitu Thomas makin dimarahin Karena selalu aja ngomongin monster Ibu dan kakaknya kan gak percaya Masih nganggep dia halu Nah sebenernya di malam itu sekolah mereka tuh ngadain pesta Halloween guys Karena bete Thomas jadi mager kan gak mau pergi Eh disaat bersamaan ibunya lagi ngecek-ngecek tas Thomas Dan dia nemuin patung tengkorak yang dibikin waktu itu Tiba-tiba si ibu jadi kayak kehipnotis gitu Jadi waktu itu Bu Rojas nyuruh namain patungnya pake nama orang tua Yang supaya bisa dikasih mantra sihir Nah gak lama setelahnya Thomas dan kakaknya ngobrol Jadi semenjak ayah mereka meninggal Kakak beradik ini tuh gak pernah akur Si kakak cemburu karena ayahnya lebih deket sama Thomas Yang sama-sama suka monster Sampai Thomas ngasih tau Kalo sebenernya si ayah tuh bangga banget sama si kakak Yang mandiri dan pemberani sejak kecil Jadi harusnya kakak beradik ini gak perlu saling iri Nah setelah baikan Si kakak ngasih sebuah kertas peninggalan terakhir dari si ayah Isinya ternyata kode berangkas Yang selama ini gak pernah mereka buka Di dalam ternyata ada buku monster pemakan bocil itu Yang versi asli sebelum dicetak Dan ada surat dari penulis bukunya Katanya buku itu dibuat khusus untuk Thomas dan kakaknya Supaya bisa nyelamatin dunia Makanya cuma ada satu Nah masalahnya ibu mereka yang kehipnotis Udah berangkat ke pesta Halloween Disana rame sama orang tua murid lain Yang udah kehipnotis juga Langsung aja Thomas nyusul kesana Dia juga ngasih tau Linda dan Henry Kalo malam itu bertepatan sama gerhana merah Yang terjadi 70 tahun sekali Kalo menurut buku monster pemakan bocil Cuma bisa makan di malam gerhana itu Pantes aja pas rame berita tentang gerhana Bu Rojas langsung muncul kan di sekolah mereka Disitu para orang tua murid yang kehipnotis Kayak terus-terusan nyuruh gengnya Thomas nih diem Dan Thomas jadi keinget sama perkataan kakeknya Henry Yang bilang kalo monster pemakan bocil ini Gak suka sama bunyi berisik Di saat waktu gerhananya semakin dekat Thomas dan gengnya ini nyusun rencana Sementara bu Rojas dan murid-murid yang kehipnotis Udah mulai masuk ke aula Para orang tua murid juga kondisinya kehipnotis kan Disitu Thomas langsung berusaha ngalihin perhatian bu Rojas Sementara dua sahabatnya ada di ruang kendali kan Masalahnya bu Rojas bisa ngendaliin orang tua murid Buat bantu nangkep Thomas Sementara dua bocil ini gak tau harus neken tombol yang mana Speakernya gak nyala-nyala Bu Rojas udah keburu maksa masukin coklat ke mulut Thomas Untung sebelum terlambat speaker aulanya berhasil dinyalain Dan disetelin bunyi yang kenceng Ternyata bener monster pemakan bocil tuh gak suka sama bunyi berisik Bu Rojas langsung tantrum dan lari kabur Disitu bocil-bocil yang kehipnotis juga mulai kembali sadar Nah tapi karena Bu Rojas yang berbahaya masih hidup Thomas dan dua sahabatnya ini mau nyari kan Setelah keliling-keliling mereka akhirnya ketemu nih sama Bu Rojas Yang akhirnya nunjukin wujud asli monsternya Dia juga masih bisa ngendaliin kepala sekolah Buat nangkep Linda dan Henry Mereka berjuang ngelawan dan disitu kan ada buku-buku ya Disaat ada kesempatan Thomas ngelemparin buku-buku itu Eh pas banget ada yang kena ke kepala si bu guru monster Bu Rojas akhirnya bisa dikalahin Dan disaat bersamaan gerhana merahnya juga berakhir Pas mereka pikir udah bisa tenang Si Bu Rojas ternyata kembali nyerang Palaknya bisa nyambung lagi Udah lah tiga bocil ini tetep mau dimakan Beruntung kakaknya Thomas dan bocil-bocil lain dateng nolongin Mereka terus-terusan mainin alat musik Buat ngelawan monster Bu Rojas yang kelemahannya bunyi berisik kan Ya gak lama Bu Rojas kembali ke bentuk aslinya Sampai akhirnya monster itu meledak Lenyap Kali ini monster pemakan bocil itu bener-bener musnah Gak akan balik lagi Nah buat nyadarin para orang tua Semua patung tengkoraknya diancurin Berhasil ya guys si bu guru yang lama juga sembuh Udah gitu tiga bocil ini ngasih tau si kakek Kalo Bu Rojas udah berhasil dikalahin Setelah puluhan tahun mendem ketakutannya Si kakek akhirnya bisa tenang Semenjak kejadian itu hubungan Thomas dan keluarganya semakin membaik Dia udah gak dianggap halu lagi Semua orang akhirnya percaya kalo monster beneran ada Dan bisa jadi monster-monster itu nyamar jadi manusia Dan ada di sekitar kita Ya tadi ceritanya Gimana guys kalo menurut kalian monster beneran ada atau enggak Coba cek deh orang-orang di sekitar kalian Jangan-jangan ada yang monster Aku suka sih nih filmnya Karena lumayan serem tapi menghibur juga Nah kalo kalian juga terhibur nih sama videonya Bantu aku ya dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys Lalu komen juga di bawah kalo kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya Yang pengen aku bahas Oke deh Kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya Dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye